Intro Mendekati akhir masa jabatannya, Anies Baswedan banyak melakukan aksi yang kontroversial. Secara pribadi, ia diuntungkan karena dibicarakan banyak media secara gratis. Tapi Anies lupa menghitung musibah yang baru dia munculkan bagi jutaan orang di Jakarta. Sebelumnya, dia terlihat mempolitisasi Jakarta International Stadium untuk sholat berjamaah. Ia juga membuat ajang balapan yang menyenangkan para Taipan. Belum lama ini, dia mengganti banyak nama jalan di Jakarta, tujuannya agar mendapatkan simpati dari warga Betawi. Ada 22 nama jalan di Jakarta yang diganti dengan nama-nama tokoh Betawi. Misalnya, ada jalan Pok Nori, ada juga jalan Haji Bokir. Keduanya bukan pahlawan, tapi seorang artis beretnis Betawi. Kata Anies, penggantian nama jalan itu untuk menjunjung kearifan lokal dan meningkatkan jiwa nasionalisme. Tentu saja, klaim ini bermasalah. Sebab sebagian nama itu bukan pejuang kemerdekaan, nasionalisme yang dimaksudkan Anies tidak tepat peruntukannya. Apalagi penggantian nama jalan itu juga mendapatkan banyak penolakan. Puluhan warga di Kebun Jeruk, Jakarta Barat menolak, karena penggantian nama jalan itu dilakukan tanpa sosialisasi. Mereka membentangkan sepanduk bertuliskan penolakan penggantian nama jalan. Warga kecewa, karena kebijakan itu dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan warga dalam musyawarah. Itu artinya warga setempat tidak diikutkan dalam proses penggantian nama itu. Padahal penggantian banyak nama jalan secara bersamaan itu menimbulkan masalah administrasi. Sejumlah orang dari tiga rukun warga menolak pergantian nama Jalan Madrasah 2 menjadi Jalan Syekh Abdul Karim bin Asfan, karena nama yang lama sudah merupakan identitas bagi mereka. Selain tidak ada sosialisasi, mereka juga akan mengalami kesulitan dengan masalah pengurusan administrasi domisili dan surat menyurat. Akibat penggantian nama yang buru-buru itu, warga mengalami banyak masalah. Misalnya alamat rumah harus diganti atau berkaitan dengan IMB. Tentu harus diubah karena nama lama sudah tidak berlaku. Selanjutnya yang juga wajib diubah adalah KK dan KTP. Bisa dibayangkan banyaknya orang berjubal karena mereka harus mengganti alamatnya. Mereka harus keluar rumah menyiapkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi soal BPKB dan STNK yang juga harus balik nama. Harus ditambah pula dengan akte notaris, TDP, NPWP, SIUP. Semua itu bikin ribet. Syukur-syukur jika tidak ada pungli. Masyarakat akan semakin terbebani dengan ulah Anis ini. Padahal yang diuntungkan justru bukan warga di sekitar jalan itu. Anehnya ketika nama jalan yang baru itu belum diresmikan, pelang nama sudah dipasang. Seolah-olah Anis sedang terburu-buru. Ia ingin hasil kerjanya kelihatan secepatnya. Oleh sebab itu ia tak bisa menunggu. Ini adalah gambaran Anis Kelabakan menjelang akhir masa jabatannya. Mungkin ia sadar selama ini telah melakukan banyak hal tapi tidak berguna. Rakyat akhirnya yang menjadi korban ambisi politiknya. Jabatan Anis hanya tinggal beberapa bulan lagi. Dan sampai saat ini tidak ada sesuatu hal pun yang bisa dia banggakan. Jakarta International Stadium itu proyek beberapa gubernur sebelumnya. Anis hanya meresmikan. Balapan Formula E juga berantakan. Bahkan sekarang sedang diusut KPK. Sementara rumah DP 0%, sumur resapan, dan segudang janji politik Anis kusut bukan main. Seolah-olah tangannya mendapat kutukan. Segala hal yang dipegang oleh Anis bermasalah. Tapi yang jadi korban adalah orang lain rakyat Jakarta. Detik-detik menjelang akhir masa jabatan Anis adalah penantian yang sangat berat bagi warga DKI. Bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan ini akan ada banyak lagi kebijakan aneh-aneh yang tak masuk akan mereka. Kebijakan yang menyenangkan segelintir orang tapi meresahkan ribuan lainnya. Kasihan memikirkan nasib warga Jakarta. Mereka sudah jatuh masih pula tertimpa tangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.